Intro Pemirsa menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru, pengelola kawasan ITDC Nusa 2, bahwa Badung memastikan 19 hotel di kawasan tersebut telah tersertifikasi CHSE. Sertifikasi Clean, Hold, Safety, dan Environmental Sustainability dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI tersebut diharapkan memberi rasa aman dan nyaman kepada wisatawan yang berlibur ke Pulau Bali. Gusti Ngurah Ardita, Managing Direktur ITDC mengatakan sejak bulan Maret 2020, pihak yang telah menyiapkan standar operasi khusus di bidang kesehatan untuk menjamin keamanan dan kenyamanan tamu yang menginap di kawasan ITDC. Standar tersebut telah diterapkan di 19 tenan atau hotel yang ada di kawasan ITDC dan tenan lainnya. SOP yang mengacu kepada protokol kesehatan tersebut diterapkan di segala sektor kepariwisataan, termasuk perdagangan yang kesemuanya telah menggunakan sistem transaksi cashless. Dan khusus di mana wisatawan banyak beraktifitas telah disiapkan serana-parasarana, pendukung protokol kesehatan penjagaan COVID-19 secara sungguh-sungguh. Kini 19 hotel yang ada di kawasan ITDC Nusa Dua telah tersertifikasi CHSE atau sertifikasi kesehatan di bidang kebersihan, kesehatan, keamanan, dan lingkungan yang dituarkan oleh pemerintah Kabupaten Badung, Provinsi Bali, hingga Kementerian Parawisata dan Ekonomi Kreatif RI. Sertifikasi ini pun dilakukan dengan serius melibatkan konsultan independen. Bahkan kesiapan hotel-hotel di kawasan ITDC untuk menyambut wisatawan sempat ditinjau langsung oleh Gubernur Bali dan sejumlah menteri. Nah kami di kawasan karena disini adalah tenan kita, hotel kita cukup banyak sekaligus dan kemudian juga kawasan yang kita miliki di sini, bagian daripada tempat beraktifitas wisatawan, kami menyiapkan secara sungguh-sungguh pada saat itu. Sehingga kalau saat sekarang semua tenan kita sudah sertifikat. Certified untuk sertifikat kesehatan COVID-19. Kemudian yang dikeluarkan oleh ada yang dari Kabupaten, kemudian juga dari Provinsi, sesuai dengan ketentuan ditetapkan. Dan terakhir kita bahkan juga sudah mengikuti dan memenuhi CHSE. Jadi sertifikat ke COVID-19 dengan standar CHSE yang dikeluarkan oleh Kementerian Pariwisata dengan mengikut mengajak konsultan, memang konsultan independen untuk melakukan penilaian. Wisatawan yang berkunjung ke kawasan ITDC khususnya objek wisata Waterblow kini tidak menggunakan tiket kertas lagi dan sistem pembayaran menggunakan transaksi digital. Pemeriksaan pun kini lebih ketat yakni pemeriksaan kesehatan dan pembatasan orang yang beraktifitas di kawasan ITDC. Tujuannya untuk menjaga kawasan ITDC tetap steril.